Intro Ini adalah kisahku Aku yang selama ini percaya Kalau cinta itu omong kosong Harus menunggu dirinya sebagai pembuktian Jika selama ini aku salah Semoga dia akan datang Sebelum aku pulang ke tanah air Dan meninggalkan Turki untuk selamanya Mungkin aku harus menunggu lebih lama lagi Agar dia memberikanku kesempatan kedua untuk memulai Atau sekedar menyampaikan maaf Terima kasih telah menonton! Nama aku Rian Aku mahasiswa arsitektur semester akhir di kota Eskiceye, Turki Kalau boleh jujur Aku orang yang gak beruntung soal cinta Karena cintaku selalu bertepuk sebelah tangan Atau ujung-ujungnya malah gagal Karena selalu gagal Aku jadi pesimis soal cinta Dan daripada mikirin hal yang selalu gagal Aku lebih mencoba menikmati hidup aja Ini Aegis Boca yang dari dulu nempel sama aku Orangnya jarang keluar rumah Kuliahnya jurusan filsafat Tapi kalau soal film Udah jagonya lah dia Hobinya tiap hari nonton terus Nonton film Hollywood Ya mati Film Korea lah Bencara Bawang ini pedes banget sih Aduh mata gue sampe perih Film Afrika Sampai film-film aneh Yang mungkin cuma dia Sama sutradaranya aja yang paham Wah si inting Udah kegunaan doang Bahasa lainnya keluar Eh mau kemana lo Filmnya belum selesai lo Udah anak lo Gak kuat Lo tuh harus tau Esensi orang ini Bawa dilim dari ujung ke ujung Ini tuh Maknanya Dalem banget Gue menin belajar Dari depan nonton gituan guys Yeee Gak senil lo Udah sana pergi pergi Dia emang gak pernah keliatan belajar Tapi kayaknya Dia emang males aja sih Makanya dia ngulang pelajaran terus Setiap semester Apalagi ini artinya Aneh banget dah bahasa Turki Waduh Woy Belajar terus Kak bosen pusing-pusingan Ya nonton mulu Gak bosen lo Tinggal kelas Tapi bener Siapa kata lo Ya kan Gue gak bosen Gis Apalagi kalau soal percintaan Dia ngakunya Udah punya banyak mantan calon istri Aku sih malah curiga Kayaknya dia halu gara-gara kebanyakan Nonton drakor deh Ya kalah lagi Berkali-kali main pun Lo bakalan tetep kalah Gue bakalan tetep menang Gis Ya itu mah namanya gue sengajain yan Kalau lo kalah terus Nanti gamenya jadi gak seru Loh Kok bisa gitu Itu mah alasan lo aja kali Buktinya Udah sepuluh kali main Lo belum pernah menang Gis Ya namanya juga hidup yan Kadang di atas Kadang di bawah Mungkin lo liat hidup gue tuh dibawah terus Tapi banyak yang gue simpen Dan gue gak ceritain loh Masa sih Iya bener Contohnya apa Ih lo gak tau ya Gue pernah hampir berkali-kali Diajak nikah Gak percaya gue Tapi gue orangnya realistis Gue merasa belum mampu Makanya gue putusin Masih gak percaya gue Gue sampe ngelis nih orang-orangnya Sarah Nindya Ayonita Park Jongso Park Boyong Jong Jongso Park Jongbi Kok tiba-tiba orang Korea sih Asyibah Ini gak percaya Enggak Ya Emang Gue bohong sih Tapi Yang orang Indonesia itu beneran loh Ah Terserah lo aja dah Mau kemana? Mau makan? Pikirin makan dong Meskipun kadang nyebelin Entah kenapa Omongan dia selalu aja ada benernya Dan karena itu Aku jadi suka curhat ke dia Nah momen paling seru Kalau kita lagi masak-masak gini Tapi seriusan ya guys Gue kadang Kepikiran yang ane-ane loh Kayak Gak ada aja gitu Yang bisa gue lakuin setahun ini Terus Anehnya dimana? Kan gue udah mau lulus ya guys Lo ngerasa gak sih Hidup kita tuh Masih gini-gini aja Sampai sekarang Gue bahkan Sampai gak bisa bedain loh Mana imajinasi Mana realita Ya Gue saranin lo cari sesuatu yang lain sih Kan gak mesti Lo ngelakuin hal yang sama setiap harinya Sekali-kali lo kemana gitu Atau Kalau lo mau Cari aja sekalian pasangan hidup Lo kan udah 25 tahun tuh Dari internet kan banyak banget tuh Lo bisa kenalan Aduh gis gis Kan gue udah bilang Orang yang tepat lah Cinta lah Gue gak percaya sama semua itu guys Bullshit Justru ngeliat orang sedih karena putus Bikin gue yakin kalo cinta itu awal dari rasa sakit gis Lo juga orangnya gak mau berbesar sama cinta-cintaan kan Ya kalo gue Emang merasa belum mampu aja sih Cinta itu harus diseriusin loh ya Sekali aja lo ketemu sama orang yang tepat Lo harus seriusin ya Ya Lo tau lah Gue gak seseriusin itu sama hidup Jadi Ya gue gak bisa Atau kalo lo mau cari yang beda Besok kalo lo sepedahan Coba lo biar lo kari yang beda Siapa tau Hidup lo jadi berubah kan Segala sesuatu itu punya banyak kemungkinan ya Oke Siapa tau balik-balik ke Indonesia Aku jadi kritikus film terkenal kan ya Hari-hari yang kita lalui bersama Terasa gini-gini aja Pagi Aku sepedahan Siang Aku ada kelas Kalo gak ada kelas Kita main badminton bareng Dan kalo mendekati ujian Biasanya aku belajar Sorenya Kita masak bareng Dan malamnya Nonton bareng Begitu Terus setiap hari Emang selain Aegis Hampir gak ada lagi orang Indonesia yang aku temuin disini Memang aneh sih Tapi Itulah yang aku lalui setiap harinya Aku merasa seperti hidup dalam sebuah lingkaran yang terus berputar Besok kalo sepedahan Coba lu biar orang karya yang beda Siapa tau hidupku jadi berubah kan Aduh Aduh Paketnya udah dateng lagi Pardon Pardon Aramah hakenes warma Baris Bende internetim yok Bende var sıkıntı değil Numarayı söyler misin Teşekkür ederim 505 505 034 034 034 77 77 53 53 saniye Teşekkür ederim Halo Giz Giz Ini gue Giz Paket gue mau dateng hari ini Kodenya 5743 Bisa tolong ambilin gak Oke Terima kasih ya guys Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Itu Mereka cuma gak tau aja Sebentar 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 Ini dari tadi Kita ngobrol pake bahasa Indonesia ya Kenapa Kamu kaget Wah Ini pasti mimpi Enggak kok Aku beneran bisa bahasa Indonesia Selancar ini Kamu ambil kursus atau gimana Aku belajar mandiri Aku memang Yang tertarik dengan Budaya Indonesia Oh ala Gokil pisang Pisang Apa itu artinya Maksudnya pisang Bukan Maksudnya Hebat banget Kamu seriusan belajar bahasa Indonesia sendiri Gak ada teman orang Indonesia gitu Teman-temanku semuanya di internet Aku diajarin sama mereka juga Oh Ngomong-ngomong kamu mau kemana? Aku mau mempelajari kota Iskesyair Karena aku baru pindah ke Iskesyair beberapa hari yang lalu Oh baru pindah Orang-orang bilang kota ini kecil Jadi mungkin mau keliling kota ini Jalan kaki itu udah cukup Iya sih Aku udah 5 tahun disini Tapi baru 2 bulan tinggal juga Aku udah hafal jalan-jalan disini Bagus tuh Jadi kamu gak usah pake Google Maps lagi Aku jam-jam begini suka banget jalan-jalan Ehm... Ngomong-ngomong kamu orang Indonesia pertama Aku ajak ngobrol di dunia nyata Di Iskesyair kali maksudmu Masa pertama kali ngobrol bisa selancar gini sih? Iya suar Aku cuma ngobrol sama teman-temanku semuanya dengan video call Oh Aku boleh minta nomor kamu? Mungkin ada waktu luang Gimana kalo aku gak ngasih kamu nomor? Jadi kalo besok kita beneran gak ketemu Aku anggap hari ini cuma mimpi Ya, oke Besok jam 10.30 Aku dan bule Turki yang bisa bahasa Indonesia Bakalan ketemu lagi disini Deal? Deal Tak, mom Yaren burda gurusyurus 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 Eh... Kalo tau kelasnya di cancel mah Mendingan gua jalan sama beli Turki tadi ya Loh Film aneh waktu itu Masih lu tonton juga? Ini tuh namanya menonton ulang sambil menganalisa Orang ini tuh belum nyampe dari ujung ke ujung Itu karena dia gagal berkali-kali Nah 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 tuh 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 Gue daten banget adegan ini nih Apa kata lu dah? Eh... Gue boleh pinjem HP lu gak? Hah? Buat apaan? Penting nih Limang-limang doang Pinjem dong Yaudah nih Aos lu ya buka macem-macem Aman Gis Thank you ya Eh Btw Paket gua udah nyampe belum? Udah tuh disitu Isinya apaan sih? Gis Ini tuh penting banget Ini hasil gua kuliah 4 tahun disini Gis Yah elah Paling isinya buku pelajaran Apa kata lu dah? Yeay Awas aja lu gua jadi penulis terkenal Gak akan gua kasih tanda tangan ke lu Iya Siapa juga yang minta tanda tangan dia ya? Hmm Star Wars Syndrome Eh Star Syndrome Star Ini foto sama siapa? Hah Lisa Blackpink Gua semakin yakin dia jomblo akut Harus Hei 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 Let's try again later. Let's try again later. Alo? Bu kim? Alo? Kim o? Kim o? Do you see any options? This video's a big picture, sampai there. Halo, aku datang cepat waktu kan? Wah, kaget. Aku asli kan, bukan mimpi kamu? Iya, kamu asli sih. Tapi kamu jangan tiba-tiba nong mal gitu dong. Maaf, maaf. Aku kan jalannya cepat. Gimana kemarin? Jadi gak jalan ke malnya? Gak jadi. Aku di ajakan pangku untuk beresin rumah. Oh, masih beresin rumah? Kira ini udah selesai? Udah selesai hari ini. Sambil jalan yuk. Oke. Jadi kita mau kemana? Lihat istana yuk. Istana? Ada istana di eski sehir? Ada. Kamu pasti bakal suka. Tau-tau gak? Menara istana itu kumpulan dari 12 menara terkenal di Turki. Oh, gitu ya? Nah, ini nih tempat favorit aku ngeliat istana Sazofa dari jauh. Indah banget. Kalau aku ngeliat kastil itu rasanya kayak raja yang tinggal di sana. Dan aku kan kuliah arsitektur. Aku selalu membayangkan aku yang mendesain kastil itu. Jadi kuliahmu arsitektur? Iya. Tapi tahun ini ada beberapa pelajaran yang harus aku ulangi. Kalau kamu? Aku sebenarnya sudah lulus di Istanbul. Jurusan Ahli Gizi. Jadi di eski sehir ini kamu beneran gak ada teman? Belum ada teman. Semua teman-temanku di Istanbul. Dan kebanyakannya sudah mulai kerja juga. Kalau kamu, kerjanya apa sekarang? Aku belum tahu. Aku mau kerja apa. Kalau gitu, kenapa gak buka kursus bahasa Turki aja buat orang Indonesia? Sebenarnya itu ide bagus tau. Aku yakin banyak yang mau. Apalagi kamu kan lancar bahasa Indonesia-nya. Mungkin habis ini aku buka. Ini namanya Udin Pazara. Salah satu tempat favoritku kalau lagi pengen cari keterangan. Di sini paling tinggi dua lantai doang rumahnya. Gak ada yang tiga lantai. Alasannya apa? Mungkin karena rumah zaman dulu gak terlalu kuat. Juga kan di Turki banyak gempa. Ah iya, mungkin itu salah satu alasannya. Ini kayaknya nama-nama pasaran di Turki deh. Berak. Iya. Kamu tahu gak berak? Enggak. Bahasa Indonesia-nya apa? Apa? Kok serius? Iya. Emang ada orang Turki namanya Bera? Semoga gak. Tidak tahu. Atau kalau ada semoga gak pergi ke Indonesia ya. Kasian ya kalau pergi ke Indonesia. Kasian dia. Oh iya. Nama kamu siapa? Astaga. Kita sampai lupa kenalan ya? Iya gak kepikiran. Aku terlalu semangat sih. Karena bisa ngobrol sama bule pakai bahasa Indonesia. Derya. Derya? Namaku Derya. Oh. Namamu bagus. Hah? Bukannya bagus itu nama orang Jawa. Maksudku, nama kamu itu unik. Gampang diingat. Oh. Aku Rian. By the way, kamu tahu gak? Di Indonesia biasanya kalau kita panggil temen itu cukup dengan 3 huruf atau 4 huruf aja dari namanya. Gitu ya? Aku baru tahu. Iya. Misalnya, kamu Derya. Jadi, biasanya dipanggil Derya. Atau ya? Kalau gitu, kamu dipanggil Lian. Iya, betul. Beberapa temenku panggil aku, Lian. Kalau gitu, kamu aku panggil Yaya aja ya? Boleh. Tahu gak? Yaya di Turki artinya pejalan kaki. Let's let's disini. Yaya. Onje artinya duluan. Oh iya. Onje Yaya berarti artinya Yaya duluan dong. Iya. Silahkan. Oke. Kemarin aku janji kan mau ngasih nomor ke kamu. Ini ya nomorku. Eh, bentar. Ini nomor yang kemarin di sekolahku ya. Iya. Sebenarnya kemarin aku iseng-iseng aja sih mau mastiin kalau kamu itu asli. Terus, pas aku telepon balik, kenapa gak jawab apa-apa? Itu karena aku lagi ada di perpustakaan. Jadi cuma bisa angkat aja. Maaf ya. Kamu keinginan gak sih? Iya, sedikit. Kita ngeteh dulu yuk. Boleh. Biar agak-agak hangat rasanya. Sangat baik tuh. Kita naik cair beri yang mesti disablah. Iya. Kamu makan roti gak? Kayaknya gak usah. Kamu suka teh manis apa teh pahit? Aku emang orang juga yang manis. Oh. Aku juga sebenarnya jarang banget pakai gula. Tapi kali ini aku pengen main pakai gula. By the way, mimpi kamu apa ya? Mimpiku, aku kan orangnya suka jalan-jalan. Jadi aku mau keliling dunia. Kalau seandainya kamu punya uang yang banyak banget, kamu pengen pergi ke negara mana? Indonesia sih pastinya. Sudah tiga tahun aku mau banget pergi ke Indonesia. Tapi selalu gagal-gagal terus. Aku penasaran banget sama budayanya, makanannya. Aku pun mau banget belajar silat. Tau gak silat? Aku mau banget jago jadi silat gitu. Dan juga aku mau ke Papua tau? Aku mau belajar budayanya disana dan mungkin cobain baju-baju adatnya disana. Wah, Sri Husan, aku gak nyangka loh kamu pengen banget sampai bisa silat dan jalan-jalan di Papua. By the way, Indonesia juga alamnya indah banget loh. Kau gak, aku belum pernah lihat air turjun dalam hidupku. Belum pernah lihat? Di Indonesia ada banyak banget air turjun yang indah yang harus kamu lihat. Aku sering lihat di internet dan setiap kali aku lihat, aku tutup mataku dan aku bayangin kalau aku bisa disana. Rasanya sangat menyenangkan. Itu seperti di dunia mimpi. Sekarang aku mikir, mungkin aku salah tempat lahir. Loh, kamu pernah memikir gitu? Aku rasanya lebih terhubung dengan Indonesia dan juga salah satu mimpi terbesarku itu jadi petani di Indonesia. Jadi petani? Sumpah, ini pertama kali aku ketemu bule Turki yang mimpinya jadi petani di Indonesia. Aku lebih suka melihat alam dan aku rasanya petani itu sangat cocok dengan aku. Di antara banyak orang Turki, kayaknya cuma kamu deh yang begini. Semoga suatu saat nanti ya. Kalau kamu, mimpinya apa? Aku sebenarnya suka nulis. Kamu mau jadi penulis? Menulis itu kan bisa apa aja. Bisa nulis film, nulis lagu, puisi, ada banyak lah. Aku rasanya menjadi arsitek itu bukan pilihanku. Tapi jurusan kamu, arsitektur? Kamu nggak mau jadi arsitek? Sebenarnya aku lebih suka nulis sih daripada hitung tinggi bangunan. Kamu udah coba nulis? Aku sebenarnya sedang menulis buku. Buka apa? Buku tentang perjalananku di Turki. Dulu sebenarnya waktu pertama kali aku datang ke sini, aku dihadapi sama banyak banget masalah. Jadi hidupku tuh banyak banget berubah karena itu. Tapi tiga tahun terakhir ini karena semua masalah-masalah itu udah nggak ada, jadi aku ngerasa hidupku tuh lebih hambar. Dan begini-begini aja. Hmm, berarti kamu butuh masalah ya? Bukan masalah sih. Kayaknya tantangan deh lebih tepatnya. Kalau buku kamu udah selesai, jangan lupa kabarin aku ya. Aku mau jadi pembaca pertamanya. Oke. Nanti aku kabarin. Ya. Kamu udah dinginan? Iya. Kamu udah dingin? Enggak. Aku mau ada terbiasa dengan cuaca dingin kayak begini. Kamu harus pake shawl. Selama di Turki, aku emang nggak pernah punya shawl. Lagian, menurutku jaket ini aja udah cukup. Toh, ini juga tahun terakhirku di Turki. Ya, sayang sekali. Tahun terakhir. Aku juga sebenarnya bingung. Harus sedih atau senang meninggalkan Turki. Tapi keluarga ku sudah menunggu di Indonesia. Ya, mungkin lebih baik buat kamu urusnya tahun ini. Semoga yang terbaik buat kamu. Amin. Terima kasih ya. Kalau begitu, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Bye-bye. Gurus-gurus. Woy. Wah, kenapa lo senyum-senyum ini, Dik? Dik, suka-suka gue dong. Tungguin lo nggak nonton filmannya malam ini? Biasa ya, Otak gue lagi butuh nutrisi buat memahamin film-film susah yang gue tonton. Gis, gue barusan ketemu sama temen baru. Wah, seriusan? Iya. Temen apa temen? Ya, temen. Temen main apa temen hidup nih? Temen jalan, Gis. Udah, gue capek jalan seharian. Buang tidur ya. Lu nggak mau nombor nama gue? Nggak, skip dulu. Filmnya seru loh. Ya, ya lah. Seru apaan? Orang film mau nomborin luar. Ya, orang nggak ngerti seni film lagi ini. Di hari itu, aku merasakan sesuatu berbeda. Seperti sebuah warna baru dalam hidupku. Eh, lu mau kemana? Ya. Jangan ngapain coba. Sekarang kan? Hari Minggu ya? Time for a go home time. Time for a go home time. Whether you're ready or not, Time for a go home time. Whether you're ready or not, Time for a go Coba kita mulai! Coba kita mulai! Loh, kok ga ada siapa-siapa? Hari Minggu? Damn! Tuh, kan bener. Kenapa ga bilang hari ini libur? Ya, lu langsung keluar sih. Dapat dulu emosian. Mending kita masak kan? Ya udah, lapar gue. Ya. Ya. Masaknya ya. Gis. Padahal, skill masak lu tuh hebat juga loh. Lu ga kepikiran apa buka restoran di Turki? Hmm, kenapa sih? Ya, cirusan gua. Gua yakin orang Turki bakalan suka nih coba nasi goreng buat lu. Eh, bakalan suka kan ya? Hmm, kayaknya dikasih yogurt. Mereka bakal suka sih. Si dosa lu nasi goreng pake yogurt? Ya iya. Kan mereka apa-apa pake yogurt ya? Oh, iya juga sih. Oke deh, nasi goreng pake yogurt ya. Ntar dulu. Eh, lu mau kemana? Ini buat siapa nih? Buat deri ya. Dari? Dari siapa? Dari ya. Oh, temen baru. Doi. Eh? Eh, nanti bilangin ya. Nasi goreng ini bikinan tangan egis. Nih, nasi goreng bikinan aku. Kau pasti belum pernah coba kan? Pake yogurt lagi. Karena aku tau selera orang Turki. Wow. Ini nasi goreng kasih ya. Kamu tau ga? Aku sebenarnya pernah coba bikin ini. Oh iya. Gimana rasanya tuh? Sedikit aneh. Kayak ini aku salah bikin. Karena yang aku goreng itu bukan nasi tapi beras. Itu mah bukan nasi goreng ya ya. Itu namanya beras goreng. Iya. Tapi kan waktu itu aku juga ga tau. Aku kan ambil resepnya dari internet waktu itu. Aku ga tau bedanya beras sama nasi. Jadi aku kirain nasi dan beras itu sama. Tapi lucunya. Abangku coba dengan dia suka. Seiusan. Iya dia suka. Ya ampun. Nah ini nasi goreng beneran kayak gini nih. Cobain deh. Tuh. Enak banget keliatanya. Cobain aja. Tau ga ini pertama kali ada orang Indonesia masa kuat aku. Aku udah ngira sih. Ini beneran enak banget dong. Ternyata kamu cocok banget jadi chef juga selain jadi penulis. Makasih ya. Mungkin aku bisa buka restoran nasi goreng disini. Iya ga sih? Nah bisa jadi. Yurt sama nasi goreng gimana ya ceritanya? Silera Turki. Gimana rasanya? Kayaknya kalo kamu buka restoran nasi goreng di Turki. Jangan pake yurt. Yudaya gus emang selalu aneh. Edis siapa? Dia orang yang ngebantuin aku masak nasi goreng ini. Cuman rumahmu? Iya teman rumahku. Satu-satunya teman Indonesia aku disini. Tapi dia orangnya jarang keluar rumah. Mungkin atasanya dia ga mau keluar dari rumah. Jangan kan keluar rumah. Lulus aja kayaknya ga mau tuh orang. Coba aja. Coba aja. Coba aja. Coba aja. Enak kan? Coba aja sih. Coba aja. 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 Selama 5 tahun disini, aku baru pertama kali lho nak ini. Iya, aku juga sama. Menurutku, es kisahir itu mirip Amsterdam ya? Iya, juga ada sedikit-sedikit miripnya, Winnie's. Iya, benar juga. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang kita lakukan bersama. Sampai kita jadi dekat. Dan gak kerasa, kita udah saling kenal lebih dari sebulan. Kalau kepala aku pusing, biasanya aku suka kialam. Coba deh, tutup mata kamu dan rasain udara segarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku mau jujur sama kamu. Sebelum aku ketemu kamu, aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah putaran yang sama terus setiap harinya. Tapi kehadiran kamu itu mengubah banyak hal dalam hidupku. Kamu ingat gak waktu pertama kali kamu pakai bahasa Indonesia? Aku sampai gak sadar banget kan? Di situ aku merasa langsung terhubung begitu aja sama kamu. Rasanya kayak ketemu sama temen lama gitu. Aku juga ingat pas pertama kali aku bilang kamu orang Indonesia pertama yang aku bisa ngomong langsung di dunia nyata. Rasanya berbeda. Ternyata begini ya kalau berbicara langsung. Waktu itu aku agak-agak gugup gitu. Tapi pas aku sadar kamu orang ceria, aku percaya diri. Kamu mau kan jadi temanku? Mungkin untuk waktu yang lebih lama. Mungkin nanti kalau ke Indonesia, kamu bisa tinggal di rumahku? Atau kita bisa keliling Indonesia bareng? Kamu lapar gak? Ya sedikit. Makan yuk. Boleh. Ini kayaknya enak nih. Kamu udah pernah coba belum? Sudah. Buang. Cobain yuk. Ayo. Ada kainnya. Enak. Ayo lah. Enak. By the way, kamu mau aku kasih tau gak? Satu fakta unik. Apa? Kamu tau gak? Bool dalam bahasa Indonesia artinya apa? Belum pernah dengar. Apa? Benaran ini. Iya seriusan. Makanya aku selalu ketawa kalau liat ini. Ya Allah, luci banget. Aku sejauh ini pada pertama kali dengar. Gak usah, gak usah. Oke, itu giliranku. Kamu mau gak tau satu fakta unik tentang cewek Turki? Apa itu? Aku ingin kamu gak tau, tapi kalau cewek Turki itu bikin sesuatu handmaid buat salah satu cowok, itu artinya cewek ini suka sama cowok ini. Dan ini kayak simbolnya kecintaannya dia. Oh ya? Aku pikir cewek Turki belak-belakan juga soal perasaan mereka. Bukan semua. Ada juga yang cewek-cewek malu. Rian, ada satu hal yang aku belum tanya kamu. Apapun dapetmu tentang cinta. Aku sebenarnya selalu menghindar sih setiap kali aku mendengar kata itu. Berkali-kali aku menjalani hubungan, tapi selalu gagal. Entah aku yang payah, atau aku yang ditakdirkan gak pernah punya cinta, makanya sekarang aku lebih memilih berteman aja tanpa melibatkan perasaan. Kalau menurut kamu sendiri, cinta itu gimana? Sebenarnya aku juga merasa hal yang sama. Tuh setiap kali ada muncul perasaan sama seseorang. Selalu orang yang aku jadi dekatnya, selalu pergi gitu. Aku juga sudah berkali-kali kejawa, padahal aku udah berusaha banyak. Tapi aku yakin masih ada kesempatan untuk orang lain, untuk belajar dari kesalahan-kesalahannya, dan untuk benerin diri gitu. Kalau aku sih, aku lebih suka menjadi sendiri ya. Maksudnya, aku gak mau menyebukkan orang lain dengan sesuatu yang bisa aku selesaikan sendiri. Aku udah 25 tahun, dan lihat, aku masih baik-baik aja sampai sekarang. Aku mengganti perasaanmu. Tapi bagaimana kalau justru cinta itu bukan sesuatu yang bikin kamu sedih, tapi mungkin bikin kamu bahagia. Aku merasa di hidup ini selalu ada dua sisi. Kalau ada duka dalam cinta, pasti ada suka. Makanya kadang aku masih punya harapan. Meskipun aku masih dalam penantian. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang mau aku bicarain ke kamu. Apa? Ingat gak pas pertama kali kita ketemu? Di hari itu, aku ada kedatangan kiriman paket. Paket itu isinya draft pertama buku aku. Dan di draft keduanya, aku revisi isinya. Dan aku masukin karakter kamu ke buku. Serius? Kok bisa? Karena kamu itu unik. Kamu itu orang Turki pertama yang aku ajak ngobrol pakai bahasa Indonesia. Dan kamu kayaknya satu-satunya orang Turki yang bisa aku pahami deh sampai sekarang. Aku tadinya mau bawa ini ke Indonesia. Tapi kayaknya aku mau kasih kamu aja. sebagai kenang-kenangan persahabatan kita. Makasih. Aku senang banget. Sama-sama, Yaya. Aku juga senang banget jadi sahabat kamu. Jadi habis ini kita kemana? Kamu masih kuat jalan-jalan. Ini udah jam 9 malam loh. Kuat? Kalau gitu, simpen energi kamu besok aja ya. Besok kita lanjutin. Oke. Gis. Gue boleh ngomong gak? Kenapa sih? Gue lagi sibuk nih. Yaelah, sibuk kapan sih? Sibuk nonton drama ini nih. Aduh, mana aktornya paruh ganteng lagi. Harusnya gue tuh yang main filmnya. Kalau yang main filmnya, gak akan ada yang nonton deh kayaknya. Lah justru, pernah nonton kelapak-kelap gak gue? Kepedian banget, Samsool. Kiri bilang, Sob. Gue mau curhat beneran nih. Gis. Gis. Wih, Gis. Ada apa lagi sih? Gue pengen curhat soldier ya, Gis. Gis. Urusan sama cinta-cintaan. Tapi, gue rasanya Iman banget sih sama dia. Tuh, hati-hati loh. Cinta muncul dari perasaan nyaman. Nah, itu dia tuh. Lu yakin gak sama diri lu? Gak tau, Gis. Gue sebenernya masih gak siap sama cinta. Kalau belum siap, mending jangan dulu. Daripada dipaksa, nanti ujung-ujungnya jadi gak bener lagi. Iya juga sih. Udah, mending lo tambahin kuliah dulu-dulu. Siapa tau, abis itu lo siap. Eh, tapi kalau misalnya dinyatain perasaan ke gue duluan tuh gimana, Gis? Wah, kalau gitu, mending lo jujur sih. Jadi ya, kalau lo belum siap, omongin baik-baik, biar kalian bisa tetap jadi temen baik. Hmm, iya juga sih. Tapi cewek biasanya meluan sih. Jadi, mereka gak mungkin nyatain perasaannya duluan. Atau, biasanya mereka ngode-ngode gitu. Gue juga sebenernya, sama diri sendiri aja belum yakin, Gis. Apalagi punya hubungan ya. Nah, itu. dia ser Tu, yang bisa niye-ngode-ngodee, biar kalian dulu. Keiki yang wahyu-ngodee, Jika akan lupa, dia beri-ngodee. Jika akan lupa, dia beri-ngodee. Tarih, kita akan lupa. selamat menikmati 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 Berkat kamu, aku bisa selesai tahun terakhirku Gak pernah nyangka Bahagia banget kamu bisa lulus Susah ya, pilihannya Iya Perjuanganku Gak bisa dibilang main-main sih disini Aku tahu berapa jauh kamu jalan disana Dan berapa banyak kamu dapat masalah Jadi aku siap-siap sesuatu buat kamu Oh iya Wah Tapi jangan ketawa ya Ini bisa jadi sedikit aneh ya Apa dulu hadiahnya? Ya Allah, mau rasanya Apa ini? Kamu aja yang ngiat Ini bentuknya sekilas mirip kayak yang ada di kartun Spongebob ya Ya bisa jadi tuh Reset rahasia kira-kira Aku buka ya Buka gak ya? Atau kamu buka dirumah? Aku buka disini aja Menjadi kuliah seperti pisau toilet Kamu hanya merindukannya mereka Sudah tak ada Selamat puisi muda So proud of you Oke Puitis banget ya Ya puitis banget Sejak kapan kamu bisa nulis puisi kayak begini? Sejak SMP Aku jawab terbaik Tentang tissue toilet Ya ampun Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran tissue toilet? Ini apa? Itu lebih aneh lagi Jangan nanya itu siapa Ini fotoku Aku menemukan di Instagram Seriusan? Fotoku yang mana di Instagram? Yang ini Tentang ya Itu juga ya Oke Mirip gak itu? Dayanya sih mirip Tapi Kenapa yang disini mirip kayak Psikopat ya? Tapi bagus loh Makasih ya kamu udah berusaha buat gambar mukaku Seestetik ini By the way Ada Satu Hadiah juga yang ngepokasi kamu Masih ada lagi? Iya Wah Spesial banget hari ini buat aku ya Benar Boleh aku buka disini juga? Iya Silahkan Kotaknya spesial banget ya? Ya Buat kamu kan? Suka warna coklat Wah Satu barang yang gak pernah aku punya selama di Turki Iya Sekarang kamu punya Itu salah buatanku Buatanmu? Iya Kamu gak suka Maksud kamu apa kasih ini? Karena aku mikir Ini bisa jadi kenangan Buat musim bubur terakhir kamu Kamu pernah bilang Kalau orang Turki Cinta sama seseorang Dia akan bikin sesuatu Dengan tangannya sendiri Jadi maksudnya Kamu punya perasaan sama aku Kamu lupa Kalau aku punya pengalaman buruk tentang cinta Gimana kalau kali ini aku gagal lagi? Gimana kalau karena aku gagal Akhirnya kamu sakit hati Atau aku yang sakit hati Akhirnya persahabatan kita terputus Cuma karena perasaan doang Menurutku itu gak worth it Maaf ya Aku gak bisa terima ini dari kamu Kenapa kamu gak kasih diru kamu kesempatan? Buka hati kamu untuk cinta Sekali aja Mungkin selama ini kamu takut Karena kamu gak pernah lihat sisi lain dari cinta Iya kan? Mungkin sampai sekarang kamu selalu gagal dengan cinta Karena kamu selalu salah menilai Salah menilai? Justru aku yakin aku bisa hidup tanpa cinta Oh ya? Kamu mau hidup sampai tua Begini sendiri? Mas atau aku lebih baik sendiri Daripada ada kenangan buruk dengan cinta Gak mungkin yan Tidak mungkin itu Kamu belum pernah mikir di masa depan Kalau kamu sudah tua Hidup ini lebih indah sama pasangan Kenapa giliran ada orang yang benar-benar cinta sama kamu Tapi kamu malah menghindar Kita kenapa sih jadi berbat soal ini? Semuanya karena kamu Makasih udah jadi sahabatku Daria Ya bukan itu maksudku ya Daria Aduh Gue kenapa sih? Marjol Maksud Baru saja kemarin, kita saling menunggu hari ini. Tapi segalanya berjalan begitu cepat. Hingga aku merasa kembali bernafas dalam kabut sepi, melihat bayangmu kabur, membaur bersama gulita perputaran ini. Malam dan pagi, semuanya tetap mengalir. Sejuk fajar berembus, silau mentari yang fana menguning di sela-sela cabang pohon. Namun taman ini kosong tanpa makna, sunyi. Hanya bunyi ranting di daunan menderu. Aku ingin suara langkahmu terdengar dari sini. Dan aku melihat langit kota Eskishehir yang sudah tak biru lagi. Lu kenapa murung gitu, Sian? Harusnya lu seneng loh. Kan lu udah lulus nih, entah lagi balik ke Indonesia. Gue ngikutin saran lu, Gis. Iya. Tapi gue malah kelepas emosi. Emangnya kenapa? Jadi, di hari kelulusan gue, dia kasih gue shawl bikinan dia sendiri. Buat nyatain perasaannya ke gue. Waduh, terus gimana? Gue tolak. Dia kesel. Kita perdebat. Akhirnya, dia marah dan pergi. Aduh, kan gue udah bilang. Omongin baik-baik. Sekarang gue harusnya gimana ya, Gis? Lu kayaknya gak bisa berhenti mikirin dia ya? Dia beda, Gis. Gue belum pernah ngeliat perempuan kayak Derea dimanapun. Padahal kita cuma temenan gitu. Tapi kenapa ya gue gak rela dia pergi? Itu namanya perasaan hatian. Apa yang ada di pikiran dan di hati lu, itu bisa beda. Di pikiran lu, mungkin lu gak mau cinta-cintaan. Tapi waktu temenan sama dia, hati lu bilang yang beda. Ya, gue ngertian. Mungkin sebelum-sebelumnya lu pernah gagal. Tapi menurut gue, lu cuma ketemu sama orang yang ketepat aja sih. Gue gak tau lah, Gis. Gue aja masih belum tau orang yang tepat buat gue itu siapa. Ya, itu mah. Gak usah terlalu pikirin. Biar hati lu yang bicara. Pas lu pertama kali ketemu sama dia, dia kayak gimana orangnya? Dia baik. Obrolan kita tuh selalu nyambung gitu. Kalau jalan-jalan juga enak banget lah. Ngalir banget orangnya. Jadi, gue mikirnya kita bisa jadi sahabat selamanya. Sahabat selamanya? Mitos, Yan. Gak pernah ada cewek sama cowok sahabatan lama tanpa meliwatkan perasaan. Saran gue, mending lu minta maaf deh. Tapi gimana caranya, Gis? Dia kan udah marah sama gue. Ya, coba citi aja dulu. Siapa tau, dia bales kan nanti. kan? Gak tau. Uh. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Di titik ini Aku harus bertanya lagi Apakah cinta Awal dari rasa sakit itu Atau ego Yang justru membuat kita sengsara Mungkin selama ini Aku suka menjadi bebas Tanpa ikatan hubungan apapun Tapi Apakah kesendirian ini Akan menjadi kebebasan bagiku Di masa tua nanti Atau malah jadi penjara Penyesalan bagiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masak dulu ya! Masak dulu ya! Masak dulu ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Derya girebilir miyim? Gir Hayır abicim Hiç sesin solun çıkmıyor Bir sıkıntı yoktur umarım iyisindir Hayır birisiyle kavga mı ettin? Bir sorun varsa Şimdiden halletmeye çalış Ben iyiyim abi ya Emin misin? Evet sadece Sanırım biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var İyi o zaman bir şey olursa haber edersin Tamam abi Sebelum semuanya menuju akhir Kuputuskan sejenak untuk melupakan yang telah lalu Kukira akan selalu semudah itu Aku tak tahu lagi selain menantimu melintasi pekarangan ini Gimana Yan? Udah ada jawabannya Ria belum? Belum ada guys Müzik selamat menikmati 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 kurasa ini musim kalau pesawat ini selamat menikmati 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 selamat menikmati